Nah, kali ini nanti kita akan bincang-bincang dengan kapten, oke? Terti apa? Saksikan aja. Oke, hari ini kita ketemu sama kapten dari KM Gapulu, mau sekalian nanya-nanya tentang kapten, sama kaptennya. Ini dia kapten, Nur Shamsi. Selamat pagi. Nah, kali ini kita akan nanya-nanya tentang kemarin yang insiden kapal yang kebakar itu. Kep, itu kemarin kapal yang kebakar itu gimana, Pak? Apakah betul kapal ini atau bukan? Oke, KM Santiga Nusantara yang terbakar di perairan Masa Lembus itu bukan merupakan kapal PT. Pelni, jadi bukan kapal PT. Pelni, karena PT. Pelni itu, nama-nama kapal PT. Pelni itu diambil dari nama gunung yang ada di Indonesia. Contohnya Gapulu, yang ada di Manopari, Telut, yang ada di Surabaya, Tenggah, tidak benar adanya kalau ada yang bilang bahwa KM Santiga Nusantara itu milik perusahaan PT. Pelni. Biarpun kapalnya itu warna putih ya, Pak ya? Biarpun warna putih. Tapi bukan kapal Pelni ya? Bukan kapal Pelni. Oke, oke. Terus, itu kan katanya penumpangnya berlebih, Pak. Itu kalau misalnya kapal Pelni sendiri itu, kalau misalnya kapalnya melebih kapasitas, apa betul akan membahayakan itu seperti kebakar, mudah kebakar, gitu? Apakah betul, Pak? Oke, jadi salah satu faktor kelebihan daripada penumpang itu bisa saja akan menimbulkan suatu keadaan yang kita tidak inginkan di atas kapal, tentunya kebakaran. Tapi alhamdulillah, kapal-kapal Pelni sudah menerapkan sistem kontenensi plan, yang mana dalam keadaan darurat itu sudah semua ABK siap-sigap untuk menghadapi keadaan darurat tersebut. Jadi, untuk saat ini, kapal Pelni sudah menerapkan one man, one seat, yang dimana, bahwasannya, setiap keberangkatan kapal di pelabuhan, penumpang di atas kapal tidak menlebihi daripada kapasitas yang telah ditetapkan oleh perumuman. Oke. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa di-share, komen, paling penting komen. Kalau kalian ada unek-unek tentang pelayaran ataupun ada hal yang ingin kalian ketahui dari kapal Pelni, silahkan komen di bawah dan share video ini ke teman-temannya ya.